KERUSUHAN SUPPORTER DI KANJURUHAN MALANG 127 ORANG MENINGGAL DUNIA Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan supporter yang pecah Seusai pertandingan derby Jawa Timur, Arema FCVS Persebaya Surabaya Di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu-Tanggal 1 Oktober 2022 malam Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang Dua di antaranya anggota Polri, Ungkap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta Dalam konferensi pers di Malang, Minggu-Tanggal 2 Oktober 2022 Niko mengatakan, ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion Dan yang lainnya meninggal dunia di rumah sakit Selain itu, polisi mencatat, ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit Sebelumnya diberitakan, kerusuhan supporter pecah dalam laga Yang digelar dalam rangkaian laga pekan ke-11 Liga 1 2022 hingga 2023 ini Dugaan sementara, para korban terinjak-injak supporter lain Serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan Berdasarkan pantuan kompas.com, kericuhan terjadi setelah para supporter turun ke lapangan Karena tidak terima atas kekalahan tim Singoedan dalam menjamu persebaya Surabaya dengan skor 2-3 Mereka tampak tidak terima dan merangsek turun ke lapangan, meloncati pagar Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut Puncaknya, pihak keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter tersebut Dua polisi tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang Dua anggota polisi tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Setelah pertandingan antara Arema FC dengan persebaya Surabaya Dalam kejadian itu, telah meninggal 127 orang Dua di antaranya merupakan anggota Polri Kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur Menurut Kapolda, 34 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi yakni Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Ada pun sisanya meninggal ketika berada di rumah sakit Tak hanya itu, ada 180 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Masih ada 180 orang yang masih dalam perawatan Dari 40 ribu penonton tidak semua anarkis Hanya sebagian sekitar 3 ribu penonton turun ke lapangan, kata dia Tembakan gas air mata Kapolda menambahkan, sesungguhnya pertandingan Stadion Kanjuruhan tersebut berjalan lancar Namun pendukung Arema FC kecewa saat pertandingan berakhir sehingga beberapa orang turun ke lapangan mencari pemain dan ofisial Petugas melakukan pencegahan dan pengalihan agar mereka tak turun ke lapangan Petugas kemudian memberikan tembakan gas air mata Karena gas air mata itu, mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar Kemudian terjadi penumpukan dan dalam proses penumpukan itu terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, kata dia Kerusuhan supporter Arema di Stadion Kanjuruhan Malang, 13 mobil rusak Kerusuhan Aremania di Stadion Kanjuruhan Malang menewaskan 127 orang Kerusuhan itu juga berimbas pada rusaknya 13 mobil 13 mobil yang rusak, ujar Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta kepada wartawan di Polres Malang Dilansir dari Detik Jatim, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 Niko menjelaskan dari 13 mobil yang rusak 10 diantaranya adalah mobil dinas milik Polri seperti mobil patroli, truk brimob, mobil patwal, dan mobil K9 Sementara sisanya adalah mobil pribadi Namun Niko tidak merinci berapa jumlah mobil polisi dan berapa jumlah mobil pribadi yang rusak Dari pengamatan detik jatim, mobil yang rusak kondisinya dalam keadaan terguling Sebagian lagi dalam keadaan terbakar Setidaknya ada 3 mobil yang terlihat terbakar 3 mobil itu adalah 2 sedan yang terbakar habis Sementara satu mobil lagi adalah truk brimob yang tidak terbakar seluruhnya Terima kasih telah menonton!